OJOL Malaysia pertama ini langsung menerapkan hukum syariah islam setelah menuai pro kontra berkaitan dengan isu keamanan atau safety sistem transportasi online berbasis motorbike yaitu ojek online atau disingkat OJOL kini Malaysia resmi memiliki OJOL pertama yaitu Deku Raid Menteri Pemuda dan Olahraga atau di Malaysia disebut Menteri Belia dan Sukan Malaysia Seth Shadik Sheikh Abdul Rohman sangat mendukung keberadaan sistem transportasi online karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital Malaysia dengan alasan logis OJOL tak hanya untuk mengangkut penumpang manusia sahaja tapi juga bisa dipergunakan untuk pengiriman barang dan makanan sehingga hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro Malaysia selain Deku Raid yang asli dari Malaysia kerajaan Malaysia juga telah memberi lampu hijau perusahaan transportasi online dari Indonesia yaitu Gojek yang akan mulai beroperasi pada bulan Januari 2020 ini juga ada satu hal yang menarik dari peraturan tentang penerapan hukum syariah Islam dalam sistem OJOL Malaysia ini yaitu bahwa pengemudi OJOL Malaysia harus mengangkut penumpang sesuai dengan gendernya atau jenis kelaminya yaitu pengemudi pria dilarang membawa penumpang wanita dan sebaliknya atau pengemudi pria harus membawa penumpang pria dan pengemudi wanita harus membawa penumpang wanita pula sistem syariah Islam OJOL Malaysia ini patut didukung karena untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau sexual abuse bila antara pengemudi OJOL dan penumpangnya berbeda gender hukum syariah Islam dalam sistem OJOL Malaysia jelas untuk tindakan preventif dari perbuatan maksiat yang dimurkai Allah sehingga diharapkan OJOL Malaysia pulih berjaya dengan mendapatkan Ridha Allah SWT kerajaan Malaysia memang sangat istiqomah dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakatnya sehingga Islam sebagai agama resmi negara hal itu bukan sekedar simbol kosong belaka akan tetapi berisi penuh makna islami dalam setiap hukum perundangan yang selalu bernuansa keislaman sebagai landasan prinsip utamanya selamat menikmati